Terus ada juga di pundaknya dia, itu ada bekas memar yang gak tau karena apa Halo guys, welcome back to my channel, perkenalkan nama aku Shire Antoinette Dan hari ini aku akan membahas kisah yang banyak banget kalian minta aku bahas Yaitu kisah yang lagi viral banget tentang bocah Korea yang bernama Jung In Ini beritanya bukan viral di Korea aja, melainkan udah viral di seluruh dunia deh kayaknya Apalagi di Twitter secara global dengan hashtagnya itu Save Jung In Bahkan gak hanya orang-orang biasa doang yang ngomongin soal ini Tapi banyak banget orang-orang Korea seperti artis Korea, boyband Korea Terutama bagi kalian yang suka BTS, Jimin BTS juga ngomongin hal ini Dan concern banget atas kejadian ini Jadi bagi kalian yang belum tau ini tuh apa sih Jung In itu apa sih latar belakangnya Kenapa sih bisa terjadi? Kasus seperti ini aku bakal kasih tau ke kalian satu persatu dengan lengkap Jadi Jung In ini adalah seorang anak perempuan yang masih berusia 16 bulan Dan ia itu meninggal karena ternyata dia itu mengalami kekerasan oleh orang tuanya sendiri Jadi orang tuanya bukan orang tua kandung, melainkan orang tua angkat Dan Jung In ini lahir di Korea pada 10 Juni 2019 Nah sebenernya seminggu setelah dilahirkan Yaitu dititipin oleh ibu kandungnya dia ke orang tua Asu Nah setelah dititipin itu dia hidupnya seperti kayak bayi normal aja Dia ceria, dia lucu, pokoknya enak aja deh dilihatnya Lebih tepatnya hingga pada Februari 2020 Tepatnya 7 bulan kemudian Jung In ini resmi diadopsi oleh sepasang suami istri Bernama Tuan An dan Nyonya Jang Nah disini sepasang suami istri sebenernya udah memiliki seorang anak perempuan Tapi dia itu mengadopsi si Jung In Supaya anak perempuannya itu punya temen gitu untuk main Jadi kayaknya alasan adopsinya normal-normal aja Nggak mungkin ada yang aneh dong Nah Tuan An juga meyakinkan orang tua Asunya si Jung In Kalau misalkan Jung In itu akan baik-baik saja sama saya Saya punya pekerjaan yang maafkan Istri saya juga punya pekerjaan gitu Dan pastinya kalau misalkan Jung In dirawat oleh saya Jung In akan hidup dengan tentram gitu pokoknya Tapi kan aneh dong Kalau misalkan orang tua Asu Ngeliat kayak gitu ya nggak mungkin dong Kalau misalkan dia mau nyakitin Jung In Nggak pengen juga kalau dia mau nyakitin Jung In Tapi dia berusaha untuk mengadopsinya Janjana bener-bener dia pingin ngerawat dong Akhirnya dikasihlah Jung In untuk diadopsi oleh pasangan tersebut Nah satu bulan setelah proses adopsi Ternyata Jung In ini tidak diperlakukan dengan baik Atau lebih tepatnya diperlakukan dengan buruk banget Sama orang tua angkatnya Hal ini kalian bisa lihat perubahan drastis banget Yang dialami Jung In selama bersama mereka Dari segi fisik kalian bisa bandingin sama video yang tadi Video yang dimana dia itu ketawa-tawa ceria Mukanya nggak kusam Tapi tambah lama tambah kusam seperti foto ini Dan orang tua angkat ini seringkali memperlakukan Bayi ini dengan penuh tidak kasih sayang Seperti dia itu sering menguncikan si Jung In Bayangin kayak anak sekecil itu dikunciin Baik di kamar sendirian, di mobil berjam-jam Bahkan tuh sering banget kayaknya dipukulin tuh anak Tapi anehnya orang tua ini dan satu keluarga ini Pernah diundang ke dalam salah satu acara reality show Dimana acara itu memperlihatkan kalau mereka itu adalah keluarga yang bahagia banget Tapi kalian lihat ya di foto ini Ada yang aneh juga Kalau misalkan mereka itu terlihat seperti keluarga yang bahagia Tapi anaknya yang satu dan anaknya si Jung In ini berbeda banget Yang satu tuh seperti terurus Yang satu tuh kayak kusam Terus kayak mukanya tersiksa banget Kayak udah nggak ada ekspresi gitu Dimana dalam reality show ini pokoknya mereka menunjukkan Kalau mereka adalah keluarga yang bahagia Dan dia juga mengabarkan kepada semua orang bahwa Bukan hanya selebriti aja yang bisa mengadopsi anak Orang-orang biasa pun juga bisa dan patut untuk dirayakan Bukan justru sesuatu yang memalukan Jadi itu dia sangat mendukung adanya Kayak adopsi anak Untuk membuat anak itu bahagia Pokoknya mereka tuh Kamuflasnya kayak gitu lah Jadi orang-orang ya kayak Oh iya ini keluarga bahagia hebat ya Dia bisa sayang sama anaknya seperti enak dia sendiri Seperti itu Meskipun dalam acara tersebut mereka bahagia Tapi kan kita sekarang tahu ya Kalau misalkan Jung In itu sama sekali nggak bahagia Itu bisa kelihatan bukan dari Kita lihat harus di dalamnya aja Tapi kita bisa lihat dari perubahan fisiknya Yang sangat mencolok banget Yang dulunya saat bersama orang tua asunya Dia senang-senang aja Ceria lucu bersih Namun tampilan di reality show udah berbeda banget Itu juga kita bisa lihat Walaupun si wajahnya Si Jung In itu kelihatannya kayak kusam aja Tapi aku merasa kayak dia rada bengkak gitu loh Kayak ada pembengkakan di wajahnya Nah sampai pada suatu saat Nyonya Jang itu Sang ibu menitipkan si Jung In ini Di tempat penitipan anak-anak Kayak tempat penitipan bayi gitu Nah orang-orang di tempat penitipan mulai curiga nih Kenapa ya Jung In ini Kayak banyak lebam-lebam gitu loh Kayak bayi yang habis dipukulin Kan orang-orang aneh dong Kok kenapa ya bayi ini Apa yang terjadi sama bayi ini Nah terus mereka juga mulai sadar nih Kalau misalkan penjaga-penjaga yang di tempat penitipan bayi itu Mulai sadar ketika si Jung In itu gak mau menerima makanan apapun Seperti kayak mentalnya udah terganggu Fisiknya terganggu kayak gitu Bahkan makanan kesukaan Jung In sekalipun tuh ditolak Nah tak lama kemudian Karena khawatir banget tuh Para perawat-perawat Para penjaga-penjaga dengan keadaan Jung In ini Akhirnya mereka membawa Jung In ke rumah sakit Dan disana Membuat orang tua angkatnya marah banget Karena saat diperiksa Ditemukan juga bahwa beberapa tulangnya si Jung In itu retak Dan termasuk bagian kepalanya dia juga retak Dan lebam-lebam itu mulai terus bermunculan di bagian tubuh Jung In Dan lebam-lebam yang ada di tubuh Jung In itu udah kayak gak beres nih Nah tapi hal itu kayak terjadi begitu aja Karena orang tuanya kan marah-marah Dan gak setuju kalau misalkan dia dibawa ke rumah sakit Nah tapi setelah itu berlalu begitu aja Lebam-lebam terus bermunculan Dan para penjaga terus melihat hal itu Sampai dititipkan lagi hingga Mei 2020 Nah terus para guru-gurunya Para penjaga-penjaganya tuh mulai merekam Bukti-bukti kekerasan yang ada di tubuhnya si Jung In Lalu dia akhirnya mulai nih Mengambil step nih untungnya Untuk melakukan tindakan terhadap Lebam-lebam di Jung In Karena mereka mungkin udah curiga banget Dan akhirnya mereka melaporkan video itu ke pihak kepolisian Nah tapi setelah dilaporin ke pihak kepolisian Tuh orang tuanya tuh pintar banget berkelit Dan aku sebelnya kenapa Di sana pihak kepolisian itu gak terlalu kayak Dalem banget gitu loh Jadi dibilang kok lebam-lebam kok gini-gini Yaudah orang tuanya cuma bilang Dia habis main-main Terus dia jatuh dari sofa Dan udah polisinya percaya gitu aja Dan udah kayak kejadiannya lewat gitu aja Kayak di case close, case close kayak gitu Karena dia berhasil meyakinkan polisi Kalau misalkan hal itu bukan hal yang serius Nah kejadian lain lagi Mulai membuat para netizen itu geram banget Karena tidak ada kepekaan dari polisi sejak awal Nah terus tiba-tiba ada kejadian lagi nih Seseorang melaporkan kecurigaan Bahwa telah terjadi kekerasan kepada Jung In Karena terlihat kekurangan gisi Namun pihak keluarga bilang Kalau misalkan tuduhan-tuduhan ini gak benar Berat badan Jung In itu turun Karena dia itu habis sakit Jadi polisi juga percaya lagi Oh mungkin ya anak kecil habis sakit Jadi berat badannya turun Jadi kayak kurang gisi Bukan sesuatu yang serius Jadi case close lagi Bahkan juga ada laporan pada 29 Juni 2020 Seseorang pernah melaporkan Ibu angkat Jung In lagi Karena itu gak manusiawi banget Tapi lagi-lagi Orang tua dari Jung In Orang tua angkatnya ya Itu berhasil meyakinkan polisi Kalau misalkan hal itu bukan hal yang besar Dan yang patut dibesar-besarkan gitu Sampai pada akhirnya 13 Oktober 2020 Jung In dibawa ke UGD dalam keadaan penuh darah Karena pankreasnya diamputasi Dan akhirnya Jung In ini meninggal Karena kena serangan jantung 3 kali Itu bener-bener miris banget sih Aku kayak bayanginnya dia tuh kayak Bayi yang ceria banget gitu Buat apa dia adopsi Kalau misalkan mereka itu mau menyiksa si Jung In Saat itu pihak tenaga medis melihat keadaan Jung In Yang sangat memprihatinkan Bahkan pakar yang melakukan otopsi dengan darah Usus yang terlihat rusak Dan bener-bener parah banget Hampir seluruh tubuhnya itu mengalami kondisi patah tulang Bayangin bayis kecil itu semua tubuhnya patah tulang Apa kesakitan yang selama ini dia rasakan gitu loh Aku gak ngerti lagi sih ini Tega banget gitu Selain itu menurut dokter Waktu terjadi patah tulang itu berbeda-beda waktu Jadi bukan kayak sekali patah tulang Tapi terus-menerus sehingga tulangnya itu lama-lama rapuh Jadi dimana ketahuan Kalau misalkan Jung In itu telah mengalami kekerasan Kekerasan yang parah banget dipukul-pukulin Sampai tulangnya patah itu dalam waktu yang cukup lama Dimana dia berarti tersiksa banget dong Akhirnya dokter mengambil kesimpulan Kalau misalkan Jung In telah mengalami shock Karena menerima kekerasan dalam jangka waktu yang cukup lama Akhirnya pihak tenaga medis dan rumah sakit itu Melaporkan kasus ini ke kepolisian Agar kasus ini bener-bener diperhatiin banget gitu loh Kayak dilurusin banget kasus ini Jangan diabain case close-case close lagi gitu Polisi pun akhirnya telah menangkap kedua orang tua angkat dari Jung In Karena tuduhan menyebabkan anaknya sendiri meninggal Saat proses penangkapan An dan Jang membantah telah melakukan kekerasan pada Jung In Jadi dia tetap membantah apa yang mereka lakukan Dia lagi-lagi beralasan kalau Jung In itu kayak kena itu semua Karena dia itu terjatuh saat sedang bermain di sofa Namun keterangan pihak medis jauh lebih dipercaya juga Dan lebih kuat yang mengungkapkan kalau penyebab kematian Jung In sebenarnya itu Memang mengalami kekerasan bukan hanya jatuh di sofa Main di sofa jatuh kayak gitu Dan yang lebih mirisnya akhirnya setelah penangkapan An dan Jang Polisi menemukan juga bukti-bukti sebanyak 800 video rekaman Dan isinya video rekaman itu adalah ketika Jung In ini lagi kayak disakitin Atau dilakukan kekerasan dan kayak pelecehan terhadap si Jung In ini dari kedua orang tuanya Jadi kira-kira Jung In itu telah mengalami kekerasan Semenjak dia itu diadopsi sekitar 271 hari Untuk seorang anak kecil bisa sekuat itu sih menurut aku benar-benar hebat banget ya Dan belum sampai situ aja guys yang lebih mengejutkan lagi pada 2 Januari 2021 Dimana ternyata setelah dicari tahu lagi Jung In itu mengalami kerusakan perut Tahapnya tingkat 3 guys Jadi benar-benar udah parah banget Dan butuh kekuatan kayak mencapai 300 Newton Untuk kerusakan yang dialami oleh anak di bawah 3 tahun tersebut Bayangin masih umur segitu Udah dapet tekanan sebanyak itu Jadi kalau misalkan kalian mau tau ya Kekuatan dia mendapatkan kekerasan itu Bukan kayak anak dipukul gini doang Tapi kekuatannya tuh sebenernya kayak kekuatan orang dewasa secara maksimal Terus di belakangnya itu ada dinding Jadi kalian ini barang Ini barang nih Ini dinding Terus kalian tonjok Nah itu tuh Jung In disitu Bayangin tonjoknya secara maksimal Jadi kira-kira kekuatannya sebanyak itu Makanya Jung In yang tubuhnya mungil segala macam Bisa merasakan kayak patah tulang sebanyak itu Kayak apa yang dia rasakan tuh benar-benar luar biasa Karena memang benar-benar pukulannya keras Namun juga banyak orang yang menyayangkan kepekaan dari polisi ini Kenapa gak dari awal Karena orang-orang udah mulai curiga Mungkin Jung In bisa diselamatkan Tapi itu sama sekali tidak peka saat itu Dan akhirnya hashtag dari sorry Jung In ini Mulai menyebar luas di media Bahkan banyak banget public figure Seperti yang tadi aku bilang Jimin BTS Itu mengungkapkan benar-benar penyesalan Atas apa yang terjadi sama Jung In Dan mengharapkan agar tidak ada Jung In-Jung In lagi di luar sana Agar keadilan benar-benar ditegakkan Agar tidak ada lagi orang yang mengadopsi anak Untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu Kalau menurut kalian gimana tentang kasus dari Jung In ini Kalau misalnya menurut aku Semoga Jung In ini udah tenang di sisi Tuhan Semoga Jung In bisa ceria lagi Bisa bahagia lagi Bisa menjadi bayi yang sehat lagi Gitu sih Pokoknya ini benar-benar memilukan banget sih Kisah mengenai ini Semoga tidak terjadi lagi ya guys So terima kasih guys Udah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa kalian Follow Instagram aku ke Dan TikTok aku ke Supaya kalian bisa kasih tau aku Next aku mau bikin apa lagi Yang seru-seru lagi buat kalian semua Aku minta maaf sebelumnya Apabila aku ada salah kata-salah pengucapan Sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya Terima kasih guys Dan nonton sampai sini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax